selamat menikmati jalannya pun saya terlihat ini sangat bagus lah ya dan kita juga akan melewati Curug Cinulang ya dan Curug ini waktu saya kesana masih sepi mungkin ada Covid-19 ya lalu saya naik ke gerbang masuk menuju Cicalengka juga disuguhi dengan pemandangan yang indah ada bukit dan juga kita sudah masuk ke gerbang pintu Cicalengka Dreamland ya disini kita disuguhi dengan pemandangan yang indah juga ya lalu ada banyak sekali tempat untuk bermain dan ini adalah spot Cicalengka Dreamland ya tulisannya sebagai tanda ya tempat masuknya dan disana ada I Love Quran ya itu bagus sekali tempatnya lalu saya naik ke parkiran tahap 2 ya untuk ke Kopi Mountain ya disana ada spot juga enak sekali dan bisa kita lihat disini pemandangannya indah sekali ya itu ada rumah-rumah dan ini kita sudah sampai ke parkiran tahap 2 dimana disini ada cafe di sini saya memasuki Kopi Mountain dan bangunannya sangat bagus sekali ya estetika dan ini terlihat dari baja-baja beton ya dan ditutup pakai sejenis sheng dan kaca disini kita bisa istirahat dan juga kita bisa memesan kopi dan makanan lagi-lagi kita disuguhi lagi pemandangan yang indah di Kopi Mountain ini ada bukit-bukit seperti bukit Teletubbies ya dan ini nikmat sekali di Sabah Teremon udaranya enak ya dan saya coba naik ke atas Kopi Mountain ini apa yang ada di atasnya dan ternyata Sabah Teremon di atasnya juga ada tempat duduk-duduk ya yang nikmat untuk kita memakan makanan ataupun minum kopi disini dengan melihat pemandangan yang indah di sekelilingnya ini sangat enak sekali Sabah Teremon ya betul-betul enak ya kita kelihatan semua Dream Ranchi Chaleka disini ada tempat kuda kemana dan juga ada bukit-bukit yang indah ya ini pokoknya enak sekali Sabah Teremon ini tulisan Kopi Mountainnya ya sebagai icon bahwasannya ini tempat yang nikmat ya untuk minum kopi ya disini juga kita dikelilingi dengan bukit ada juga tempat-tempat duduk disini ya pokoknya nikmat sekali disini tempatnya Sabah Teremon dan ini adalah tempat untuk Flying Fox yang diklaim sebagai Flying Fox terpanjang se-Indonesia dan ketiga terpanjang se-Asia Tenggara ya memang seru sekali yang diklaim diklaim ini ya ya ini Flying Fox sangat seru sekali Sabah Teremon ya karena jaraknya panjang dan suasananya itu suasana perbukitan gitu jadi punya rasa tersendiri ya selanjutnya saya berkeliling-keliling di bagian bawah ya yang disana juga ada food court ya tempat makan dan juga tempat bersantai ya enak sekali disini ya ada bantal-bantal ya untuk bersantai disana dan juga kita bisa memasak makanan disini ada nasi goreng ya ada makanan-makanan yang lainnya lah basok juga ada dan juga kita disuguhi lagi dengan pemandangan yang indah disini Sabah Teremon ya bisa kita lihat ya ini enak sekali lalu setelah itu saya naik ke atas menggunakan mobil listrik ini ya ke tempat coffee mountain lagi disana dan jaraknya ini cukup jauh lah ya kalau kita menggunakan mobil listrik ini ya satu mobil ini bisa diisi dengan lima orang lah ya diisi lima orang nah ini perjalanannya ya menanjak nih ya jadi tidak bisa cepat kita kalau menggunakan mobil listrik ini nah disini adalah tempat berkuda dan juga tempat memanah ya Sabah Teremon bisa memanah dan berkuda disini dan enak sekali ini tempat pacuan kudanya ya ini sangat bersih dan terawat ya tapi belum ada yang menggunakan disini ya ini kudanya seperti ini ini masih kecil ada ini kuda kosong dan ini sepertinya peralatannya ya lalu ini kudanya yang besar ini bisa kita naiki ini kuda putih nih ya dan tempatnya bersih sekali Sabah Teremon ya saya suka disini ini tempat memanahnya cukup bagus menggunakan karpat sintetis ya apa cukut-cukut sintetis gitu ini pemimbingnya ya jadi briefing dulu bagaimana cara memanah yang baik dengan instruktur yang berpengalaman dan profesional ya ini panah-panahnya yang tersedia ya saya itu setelah memanah dan setelah makan kami pulang ke tempat asal kita dan disubuhi lagi dengan pemandangan yang indah Sabah Teremon memang smooth berkesan lah ketika kita jalan-jalan ke Dreamland Cicalengka selamat menikmati